Intro Halo apa kabar pemirsa? Korban kekerasan seksual kerap sendirian memendam trauma, bahkan tidak melaporkan kasusnya karena takut dilecehkan masyarakat. Kondisi ini menggerakkan seorang dokter muda, Sofia Hache, mendirikan yayasan Lentera Sintas untuk membantu korban kekerasan seksual mengatasi trauma dan melanjutkan hidupnya. Bagaimana Sofia dan Lentera membantu para penyintas untuk bangkit? Kita akan berbincang dengan Sofia Hache selengkapnya di Female Zone. Bagi Sofia Hache, dunia medis dan kesehatan lekat dengan kesehariannya. Walau latar belakangnya dokter olahraga, namun Sofia sangat peduli masalah sosial, salah satunya isu kekerasan seksual terhadap perempuan. Tidak tahan hanya menjadi saksi atas kekerasan perempuan, Sofia bersama rekan-rekannya kemudian mendirikan Yayasan Lentera Sintas Indonesia. Yayasan ini menjadi ajang curhat dan berbagi para penyintas yang sebelumnya tak berani bicara. Selain memberikan dukungan kepada penyintas, Sofia dan Yayasanya aktif melakukan edukasi tentang kekerasan seksual di tengah masyarakat. Menurut dokter blasteran Jerman Korea ini, siapa lagi yang peduli masalah perempuan, jika bukan perempuan? Ya, pemirsa Sofia, co-founder Yayasan Lentera Sintas Indonesia. Sofi, saya pernah dengar pengalaman pertama Sofi dengan kekerasan seksual saat di Bali mendengar ketangganya di-abuse oleh suaminya. Ya, jadi sebenarnya waktu itu sih sebenarnya saya di Bali berlibur ceritanya. Tidak sengaja saat itu kejadiannya. Iya, berlibur. Kita nginep di kos-kosan teman. Nah, ketika itu salah satu tetangga kos lah, salah satu tetangga kos teman saya, ternyata adalah pasangan suami istri. Jadi, ketika malam-malam saya terbangun karena ada suara keras sekali dan ternyata itu adalah ribut antara suami dan istri. Tapi kemudian yang saya lihat adalah di depan kamar kosnya terjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Itu kekerasannya sampai fisik juga? Iya, kekerasan fisik dan kekerasan verbal juga. Faktor itu yang membuat kemudian Sofi tergerak atau apa namanya, tertarik untuk mendirikan Lentera Sintasin. Saya dan Wulan, teman saya yang juga co-founder saya dan Wulan sama-sama mendirikan Lentera Sintasin Indonesia. Jadi, ketika itu kita baru selesai rapat. Kebetulan memang saya dan Wulan di organisasi yang sama waktu itu Selamatkan Ibu namanya. Nah, baru selesai rapat, kemudian kita memantau Twitter tiba-tiba ada gewiyonan lah lelucon terkait perkosaan gitu. Nah, waktu itu sebenarnya saya tidak langsung merefleksikan kepada diri saya sendiri, tapi terpanggil. Kemudian, baru sesudah ketemu Wulan, kita kemudian mulai brainstorming apa yang sebaiknya kita lakukan. Jangan sampai, waktu itu soalnya kita responnya langsung dengan serangkaian tweet yang menyatakan bahwa kenapa sih rape is not a joke? Kenapa sih perkosaan itu tidak boleh? Itu hashtag yang disosialisasikan oleh Wulan dan Sophie. Waktu itu, Wulan yang saya retweet gitu. Jadi, kita waktu itu menjelaskan kenapa perkosaan itu bukan sesuatu yang patut diguyonkan atau dibuat lelucon karena efek trauma terhadap korbannya sangat luar biasa. Dan berlangsung sangat panjang dalam waktu itu. Betul sekali. Nah, waktu itu sebenarnya secara jujur saya tidak langsung merasa bahwa oh, saya kan dulu juga korban perkosaan, korban kekerasan seksual. Akhirnya sepakat, oke kita bikin pertemuan tertutup yuk untuk korban kekerasan seksual gitu. Nah, ketika memulai pertemuan itu, baru saya mulai oh, jadi waktu dulu itu. Mirip, kejadian. Waktu dulu itu berarti yang saya alami itu kekerasan seksual karena bentuknya memang bukan perkosaan. Waktu itu usia saya masih kecil, 5 tahun. Jadi, mungkin 5 sampai 7 tahun. Saya kurang ingat sebenarnya karena mungkin sebegitu besarnya direpresi jadi memang tidak pernah muncul gitu. Nah, jadi sampai sekarang pun detailnya masih belum jelas. Tapi, waktu menghadiri pertemuan itu saya baru menyadari oh, ternyata yang saya alami itu kekerasan seksual ya. Alasan kenapa akhirnya kami kemudian meneruskan pertemuan tertutup ini karena memang banyak yang datang ke kita dengan cerita yang sama bahwa dia ternyata mengalami nyawa itu kecil tapi nggak pernah cerita ke siapa-siapa atau mengalami nyawa itu kecil tapi tidak tahu bahwa itu kekerasan seksual. Jadi, ketika kita dihadapi dengan kenyataan bahwa banyak sekali yang ingin cerita dan nggak ada agenda hukum atau kepuasan hukum yang ingin didapat sebenarnya hanya ingin bercerita dan hanya ingin didengar. Jadi, akhirnya kita memutuskan... Ini artinya menuangkan problema dan trauma yang sudah dipendam bertahun-tahun. Betul, betul sekali. Karena selama ini kan mereka tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Bahkan kepada orang tua pun mungkin tidak karena takut. Nah, jadi akhirnya kita sepakat untuk menyediakan semacam pertemuan tertutup yang teratur lah, yang reguler. Nah, ini berarti antar para penyintas saja ya, khusus ya. Nah, ini bentuknya berarti sesi curhat, katakanlah begitu, antar para penyintas. Ada terapinya juga? Konsepnya sebenarnya lebih ke cerita dan mendengarkan tapi dengan bercerita saja. In the art of talking is already a therapy. Jadi, ketika kita sudah mulai berbicara sebenarnya itu buat kita sudah sebagian dari terapi. Paling tidak sudah sedikit lah mengurangi beban. Betul sekali. Jadi, kalau memang ada nggak sih terapi atau counseling yang dilakukan dalam lingkaran itu. Sebenarnya tidak ada, tapi kita memberikan ruang supaya mereka bisa berbicara dan berdiskusi antar penyintas masing-masing sehingga mereka menemukan paling tidak sedikit kepuasan karena sudah bisa menceritakan kepada orang lain. Dan itu dilakukan secara berkala? Iya, dengan peserta yang tetap? Pesertanya bisa ganti-ganti. Jadi, kita tidak meminta mereka datang dengan nama asli. Tidak juga minta mereka berkomitmen untuk datang teratur setiap bulan. Tapi, kapanpun mereka mau datang, kapanpun mereka mau bercerita, boleh. Diterima begitu. Sejauh ini ada berapa penyintas yang sudah datang ke Lentera Sintas? Terus terang, kalau dalam satu SST kita membatasi. Jadi, kita biasanya tidak menerima lebih dari 7 sampai 8 penyintas. Karena untuk fasilitatornya pun agak kerepotan kalau misalkan harus menangani lebih. Dan buat mereka pun akhirnya overwhelming kalau misalkan kita bikin satu sesi terlalu banyak. Tapi, selama ini dari tahun 2011 sampai sekarang ya sudah cukup banyak sih jumlah penyintas yang datang ke kita. Oke. Sofi, nanti juga di segmen selanjutnya saya akan tanya bagaimana pengalaman mendampingi para penyintas. Kita akan bahas sesuatu lagi, Pak Mirsa. Jangan merencak dulu. Female Zone akan segera kembali.